Intro Dalam rangka menyusun petajalan kontribusi menuju Indonesia maju, pada tahun 2022, DPP LDI dan BSI mensosialisasikan nota kesepahaman untuk meningkatkan terbentuknya ekosistem ekonomi syariah. Ketua DPP LDI Kalimantan Barat, Tusanto, menyampaikan, peningkatan ekosistem ekonomi syariah dapat dilakukan dengan memperkokol kapasitas kelembagaan serta SDM ekonomi syariah. Maka inilah upaya kami dalam rangka menumbuh kembangkan ekosistem ekonomi syariah di Kalimantan Barat dengan harapan potensi yang ada di wilayah Kalimantan Barat bisa tergali, teroptimalkan sehingga memberikan kontribusi bagi pembangunan perekonomian di Kalimantan Barat. Mengapresiasi terlaksananya kegiatan tersebut, area retail dan transaksi bisnis manajer PSI Pontianak, Leni Kurniasi menyebutkan, sosialisasi dapat menumbuhkan pengetahuan masyarakat Indonesia untuk menjalankan muamalah syara syariah. Majunya literasi masyarakat Indonesia tentang ekonomi syariah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa. Oleh karena itu, ia berharap adanya peningkatan wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang ekonomi syariah. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillahi, Jazakumullahu Khayroh telah menonton. Alhamdulillahi, Jazakumullahu Khayroh telah menonton. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.